Halo selamat pagi Assalamualaikum semuanya diawali dengan video hasil berburu belanjaan tadi di agen ya teman teman ini sih keinginan anak saya ya yang kecil teman teman jadi tadi tuh rencananya kan mau pergi nyarpis ini ya motor cuman di perjalanan itu sudah sampai di pom bensin cipacung ya teman teman ya tiba tiba ada kilat gitu teman teman di langit ya ada kilat goresan kilat gitu kan terus emang cuacanya udah mendung mendung sahdu gitu ya teman teman jadi dari kejauhan itu dilihat arah pandeng lang itu gelap sekali gitu ya memang dari rumah juga sudah kerasa gitu hawanya ya agak dingin sejuk gitu kan kalau mau hujan tuh kan seperti itu ya teman teman ya anginnya berhembus gitu tapi ya tetap jalan gitu nah pas sampai di cipacung teman teman ya ada apa kilat gitu ya gambaran kilat gitu teman teman terus ada ada petir geluduk gitu ya teman teman kalau kata orang sunda geluduk jena gitu ya cukup kenceng gitu teman teman terus hujan juga gerimis teman teman ngeri dong ya saya sama anak saya yang kedua tuh akhirnya saya putar arah gitu putar balik ya teman teman ya saya belok di pom bensin tadinya mau ngisi bensin teman teman ternyata mati lampu pantesan kok pada diem aja di pom bensin gitu kenapa ini pak saya bilang mati lampu gitu ya sudah kita balik lagi karena bensin sebenarnya masih ada cuman ya takut kehabisan aja gitu ya teman teman biar penuh aja kalau sudah penuh mah enak gitu ya tinggal pake pake aja gitu nah di arah mau pulang itu anak saya bilang ngetanya bu mampir dong ke agen gitu ya gitu dia mau jajan gitu tuh ben ini ngajaknya ke agen bukan ke alpa gitu ya teman teman ya nah akhirnya lah saya belok lah ke agen pilihannya gitu kan agen mana saya bilang gitu agen dekat rumah katanya gitu nah akhirnya pas putar arah putar balik gitu ya teman teman mampirlah ke agen teman teman dan itulah video hasil perburuannya gitu ya video pertama tadi ya di awal tadi ya teman teman ya itu hasil perburuan anak saya gitu teman teman sekalian saya juga beli bahan-bahan dapur bumbu-bumbu ya teman teman ya yang sudah memang habis gitu jadi saya ada beli sokelin ini ya sokelin untuk mencuci teman teman sokelin liquid gitu ya saya mau nyobain yang saset aja lah teman teman terukur enggak gitu ya soalnya kalau yang botolan itu sebelum waktunya sudah habis duluan gitu teman teman saya beli lumayan ya berapa renceng tadi 2 renceng teman teman 4 renceng lah ya berarti 4 renceng teman teman kalau gak salah harganya 10 ribu ya saya belinya itu jadi 4 lembar kan jadi 20 ribu teman teman ini ada notanya sebenarnya ya teman teman cuman tulisannya gak ini ya gak jelas gitu jadi tulisan agen tuh gimana sih ya teman teman ya yang nyambung-nyambung gitu kan kadang kebaca kadang gak sama kita gitu kebetulan ini yang gak yang agak susah nih dibacanya jadi tadi tuh saya beli 1 kilo aci ya teman teman ya terigu terus 2 bumbu racik bumbu raciknya itu sayur asam dan ayam goreng teman teman itu yang biasa saya pakai ya jadi saya membeli langsung 1 renceng itu kalau gak salah isinya 10 ya harganya itu 17 ribu teman teman 17 ribu ya beli kunyit bubuk mie goreng mie kuah gitu ya royko biasanya saya beli royko itu di alfa maret ya teman teman yang ukuran 1 per 4 itu tapi tadi kan karena mampirnya ke agen jadi saya nyoba beli di agen saya beli 3 lembar teman teman 3 lembar itu 15 ribu entah nyampe entah tidak ya 1 bulan gitu teman teman terus saya juga beli sampo samponya itu sampo saset teman teman karena kalau yang botolan itu boros banget teman teman gak keurus ya gak keatur gitu pakainya ya cara pakainya gitu emang kalau yang saset itu kan teratur cuman banyak sampah doang ya teman teman ya tapi ya gak apa-apa lah coba dulu yang sasetan gitu teman teman dan sisanya itu ya ini teman teman jajanan anak saya jadi saya tawarin tuh anak saya teman teman ya karena dia kan sukanya beli beli kayak gitu kan kata saya gini gimana kalau dede jualan aja saya bilang sambil melatih jiwa berniaga dia gitu ya teman teman sambil melatih jiwa jualan dia lah gitu mau gak kira-kira gitu jualan jualan di teras pakai etalase tapi dede yang jagain gitu dede yang tanggung jawabin gitu mau gak gituin sama saya dibilangin dia mikir dulu teman teman ya gak mikir gitu nah belum ngasih jawaban kan pas tadi itu ada temannya kan main ke rumah katanya masih anak kecil ya dibawa ya seumuran teka lah gitu kebetulan tetangga depan rumah ya teman teman ya jadi bilang anak saya tuh ini kakak acit jualan gitu kan jualan apa diliatin lah makanannya tadi kan wow aku mau beli gitu nah itu kan ada yang beli satu orang ya teman teman nah mulailah aja semangat untuk berjualan teman teman dan bilang begini ke saya bu aku mau jualan katanya gitu pakai meja dong di depan ngapain pakai meja saya bilang gitu mending pakai etalase aja tuh ada di dapur gitu kan memang etalase nya sudah dikasih wallpaper ya teman teman tapi ya bisa lah dibuka gitu kan untuk sementara kalau memang sudah tidak jualan lagi nanti tinggal dibuka saja gitu maksud saya ya teman teman kan sengaja kemarin itu saya bersihkan isinya ya teman teman karena apa karena niat saya mau jualan teman teman mau jualan souvenir cuman yang nungguinnya ini bingung saya ya karena saya itu kan ada kerjaan lain teman teman selain selain bersih-bersih gitu ya tapi anak saya katanya mau gitu ngejaganya ya mau tanggung jawab gitu ngejagain di depan rumah ya di teras aja sih gak di kemana-mana ya teman teman ya cuman ya lebih rapi aja pake etalase gitu ya siapa tau kan kalau rame kita tambahin lagi barangnya gitu jadi untuk melatih keberaniannya aja sih untuk berjualan gitu ya teman teman saya bilang serius gak nih gitu mau nungguin gak bener nih kalau mau serius nanti ibu kasih ibu kasih barang-barangnya gitu nanti dibelanjain lagi gitu kan buat jualan mau katanya gitu insyaallah nanti kita persiapkan untuk mencoba ya teman teman ya mumpung ada kemauan biar gak main terus sebenarnya saya sudah ada rencana sih teman teman ya pengen jualan di depan ya seperti perak-pernik terus kecantikan gitu ya makeup gitu terus minyak wangi pakaian pokoknya serba ada gitu teman teman di teras itu ya rencananya sih cuman masih berpikir-pikir lagi gitu teman teman takutnya gak jalan gitu teman teman kan buang-buang modal ya teman teman ya jadi masih berpikir panjang gitu saya tuh masih mencari informasi-informasi gitu masih lebih meyakinkan diri aja gitu untuk berjualan seperti itu ya di depan tapi ya memang sebenarnya ya bakat saya itu dijualan makanan gitu teman teman cuman ya lebih santai mungkin jualan bahan yang sudah jadi ya teman teman ya seperti yang tadi saya sebutkan cuman ya saya juga orangnya musim-musiman gitu teman teman atau kakak pengen gitu ya teman teman ya kadang semangat kadang enggak gitu teman teman namanya juga manusia ya teman teman ya ya ada kalahnya lagi males ada kalahnya lagi semangat gitu cuman dari dulu gitu ya teman teman ya pertamanya itu saya semangat banget gitu jualan tapi setelah sepi misalkan ada sesuatu apa jadi males teman teman ya jadi males tuh yaudah tutup aja gitu yang inget sih dulu ya di rumah dulu tuh teman teman saya jualan nih teman teman di teras gitu ya pakai etalase dong gitu barangnya lumayan banyak ya terus maju lah gitu teman teman terus cuman saya masukin ke dalam gitu kalau tutup saya masukin ke dalam tapi lama lama capek juga gitu kan akhirnya saya bikin warung teman teman ya dibikinkan dari papan gitu kan di depan rumah dari papan itu berjalannya cuma beberapa bulan aja teman teman jadi saya tuh tiba tiba ngedrop semangatnya gitu ada yang beli malah ngumpet gitu kan aneh ya teman teman ya ngasal orang jualan males ketemu orang gitu kan ya akhirnya jualannya udahan gitu ya teman teman ya warungnya ngehalangin teras gitu kan akhirnya ya dibongkar lagi gitu ya si warungnya akhirnya kan buang-buang uang ya membajir gitu teman teman meskipun itu terbuat dari papan misalkan tapi tetap membazir gitu teman teman ya sebenarnya sih usaha yang menjanjikan itu usaha kuliner ya teman teman ya cuman ya resikonya juga besar juga gitu kalau awal-awal merintis itu pastinya ada jatuh dan bangun gitu ya teman teman ya jatuh bangun lah gitu ya kadang yang beratnya itu kalau gak lakunya teman teman modal itu kebuang-buang gitu ya teman teman ya tapi kalau udah majunya teman teman setiap hari itu pasti bolak-balik yang beli gitu teman teman tapi kalau jualan barang mati gitu ya teman teman ya seperti yang saya sebutkan tadi seperti souvenir gitu ya terus make up terus pewangi gitu kan memang gak basi gitu ya teman teman ya lama lah basinya gitu cuman yang belinya itu belum tentu ada setiap hari gitu teman teman jadi perputaran uangnya bisa lama gitu apalagi kita jualan baru kalau jualan udah lama sih mending ya teman teman ya kita sudah punya pelanggan mungkin tapi kalau pertama kali jualan kita itu harus menyaring pelanggan teman teman memperkenalkan produk kita terlebih dahulu lagi gitu teman teman tapi ya sekarang sih udah gampang ya teman teman kalau memperkenalkan produk apa yang kita punya itu tinggal bikin SW aja ya gak usah ribet-ribet kita yang umumin ke setiap orang gitu jadi saya tuh suka banget kalau ngeliat toko pernak-pernik gitu ya toko bunga gitu seneng banget gitu saya pengen banget punya toko seperti itu gitu ya kapan ya gitu tidak apa-apa berdoa saja kita ya setinggi langit teman teman punya impian itu bebas setinggi langit jadi semoga Allah mengabulkan salah satu dari impian kita gitu jadi ya saya pengen banget itu punya toko souvenir gitu ya pokoknya segala ada gitu teman teman semoga suatu hari kedepannya bisa terlaksana gitu bisa terkabul tapi ya gak usah yang ngontrak-ngontrak juga teman teman saya pengennya dari rumah aja usahanya gitu ya jadi gak berpergian dari rumah gitu teman teman jadi tetap bisa perkarya meskipun di rumah tetap bisa menghasilkan uang meskipun hanya di rumah saja gitu teman teman saking keenakannya cerita sampai lupa sama video ya teman teman mohon maaf ya teman teman jadi di pagi hari ini saya membersihkan merapihkan teras teman teman jadi nih kalau saya mau jualan nanti disini teman teman di depan gerbang pas tapi ya bukan di sini kalau disini itu khusus parkir motor aja ya ya